Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Seri Sanjana Pracna Wgadi Gunawan atau lebih dikenal dengan Ibu Weka. Hari ini saya akan memberikan sesi pertama, mata kuliah, isu terkini dan seminar profesi. Saya harapkan kalian dapat mengikuti perguliahan ini dengan sebaik-baiknya. Sebentar. Baik, dalam mata kuliah isu terkini dan seminar profesi kesehatan masyarakat, hari ini kita akan membicarakan mengenal mata kuliah isu terkini dan seminar profesi kesehatan masyarakat dan kontrak pembelajaran. Nah, ini adalah kalon Sarjana Kesehatan Masyarakat. Mengenal profesi. Perguliahan yang pertama ini kita akan membahas beberapa hal, yakni pentingnya mata kuliah ini diajarkan kepada kalian dan kontrak perkuliahan selama satu semester. Mengapa mata kuliah ini diajarkan? Profesi kesehatan masyarakat tidak hanya menyuluh kesehatan di puskesmas. Apa bedanya dengan dokter atau klinisian? Kemudian yang ketiga, mengetahui isu-isu terkini terkait dengan masalah-masalah kesehatan masyarakat yang masih dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Kemudian nanti Anda akan mengenal MIRACLE sebagai akronim bagi lulusan kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, karena kita seorang tenaga kesehatan, maka kita sewajarnya memahami apa itu sehat. Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Nah, kita semua ingin sehat. Nah, apa bedanya dengan bugar? Sementara kata itu sering disandingkan. Manusia harus berusupaya hidup sehat dan bugar. Demikian yang sering kita dengar. Bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Jadi, bugar di sini adalah tidak mudah lelah. Jadi, selain sehat, kita diminta untuk bugar. Bugar ini adalah tidak mudah lelah. Di sini kita bisa melihat mengapa kata sehat dan bugar mesti disandingkan. Nah, ketika kita berbicara tentang sehat, bugar, dan kesehatan kita, kita mengenal beberapa profesi yang terkait dengan kesehatan. Nah, saya ingin memperkenalkan pada Anda tentang Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. IAKMI adalah singkatan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau The Indonesian Public Health Association. Suatu organisasi profesi yang bersifat independen dan multidisipliner untuk kepentingan kesehatan masyarakat, berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan membahas kompetensi dan bidang kerja sarjana kesehatan masyarakat di sesi kedua nanti. Yang akan datang, kita juga akan membahas tentang isu-isu terkini seperti tentang COVID-19, demam berdarah denggi yang masih menjadi masalah, kemudian HIV AIDS, infeksi menular seksual yang masih menjadi masalah di Indonesia, kemudian juga stunting, itu juga masih menjadi masalah di Indonesia. Berikutnya kita nanti akan membahas penyakit tidak menular. Tidak hanya tentang penyakit-penyakit infeksi yang menjadi isu terkini, tetapi kita juga akan membahas penyakit tidak menular. Penyakit yang tidak menular yang akan kita bahas kelak adalah tentang penyakit diabetes atau yang kita kenal sebagai penyakit kencing manis. Nanti pada minggu-minggu berikutnya. Kemudian, dalam matang kuliah ini kita juga diamanahkan membuat seminar profesi. Namun karena saat ini masih pandemik, maka kita akan menyelenggarakan dua buah webinar sebagai latihan dan upaya kita mendapatkan pengetahuan dari pembicaraan luar dan juga bagaimana kita mengelola sebuah seminar. Dan dalam hal ini adalah webinar. Nah, saya harapkan webinar pertama dapat kita laksanakan sebelum ujian tengah semester dan webinar kedua dilaksanakan setelah ujian akhir semester. Maksud saya, sebelum ujian akhir semester ya. Ini saya salah ketik ya. Baik. Nah, judul webinar. Judul webinar yang pertama adalah Toxoplasmosis. Kita bisa mengundang Direktur Penanggulangan Zoonotic Disease Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian, Toxoplasmosis adalah penyakit yang sempat merembut perancang busana muslim Barlia Asmara bulan Agustus lalu. Penyakit ini kerap terlupakan, padahal kasusnya cukup banyak karena faktornya adalah kucing-kucing liar. Mungkin Anda bisa melihat di perumahan Anda, di tempat Anda berbukti, banyak sekali kucing-kucing liar. Anda mesti ingat bahwa kucing adalah faktor penyakit. Salah satunya adalah Toxoplasmosis. Nanti akan kita bahas. Nah, ini adalah siklus Toxoplasmosis. Anda bisa lihat dari kucing, dari fesis kucing. Di dalam kucing ini ada namanya O-O-Kis. Ini ada O-O-Kisnya. O-O-Kis ini nanti akan dikeluarkan melalui fesis. Ini bentuknya di sini. Ini fesisnya kucing. Di sini, ini adalah O-O-Kisnya. Kemudian setelah itu, ini mungkin dia tersembunyi di rumputan, atau bahkan di pasir. Kemudian akhirnya ada tikus. Tikus adalah juga faktor di sini. Kemudian kembali ke kucing-kucing memakan tikus, dan kembali ke kucing. Tetapi ini juga bisa karena manusia berinteraksi pada kucing, dengan kucing maksud saya. Maka kemudian dia terhirup, atau ini sebenarnya foodborne, foodborne disease. Jadi mungkin dari tangan yang terinfeksi, atau makanan yang tercemar fesis kucing, itu manusia jadi terinfeksi toksoplasma. Dan manusia akhirnya terkenal toksoplasmosis. Biasanya kalau pada ibu hamil, rentan sekali toksoplasmosis. Karena sifatnya toksoplasma ini, dia dapat hidup di janin. Sehingga kemungkinan besar janin juga bisa terjadi abortus spontan, atau keguguran. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya tentang toksoplasma. Nah, judul webinar yang kedua, itu sebelum UAS, ini sudah saya sebutkan, betul sudah ya, yang tadi, yang slide yang tadi adalah, setelah UAS salah ya, jadi ini adalah sebelum UAS, adalah tentang penyakit tidak menular. Karena dalam perkulian Anda, sudah mendapatkan tentang diabetes, maka dalam webinar yang akan datang, sebaiknya Anda mengambil cucul penyakit jantung. Kenapa? Karena angka kejadian penyakit jantung itu meningkat selama pandemi ini. Selama wabah ini ternyata, angkanya meningkat. Anda mungkin bisa lihat beberapa laporan ya, beberapa artikel penelitian. Kemudian, selain di masa pandemi ini juga meningkat, ternyata usia penderita jantung juga makin muda. Jadi kalau dulu, penderita jantung itu hanya diidap oleh orang-orang yang 40 tahun ke atas, atau bahkan 50 tahun ke atas ya, namun kemudian makin muda jadi, makin muda sehingga anak-anak atau orang-orang yang berusia baru 30-an tahun pun, sudah mengidap penyakit jantung. Ini perlu kita waspadai. Dan saya kira nanti judul webinar sebelum ujian air semester itu adalah tentang penyakit tidak menular. Nah, ini kontrak perpuliahan. Saya harap Anda tidak lupa mengerjakan tugas, kuis, dan melaksanakan rapat Zoom bersama saya untuk persiapan webinar 1 dan 2. Nah, jika tidak mengerjakan tugas dan kuis, maka itu akan berpengaruh pada penilaian studi Anda. Jadi saya harapkan kalian rajin mengerjakan tugas, menjawab kuis-kuis yang ada di kelas online, dan kita juga rajin untuk melakukan rapat supaya webinar kita, webinar 1 dan 2, itu berlangsung dengan sukses. Kemudian mulai sekarang, segera tetapkan tanggal webinarnya, kapan, sebelum UTS, dan sesudah UTS atau sebelum UAS. Baik, saya kira itu saja perpuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat datang. Anda telah berada di semester yang baru, rajin-rajin belajar, membaca tidak hanya modul, tetapi sumber-sumber lain yang relevan dengan perpuliahan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.